Sempet nyesel gak waktu lu nolak dia waktu di Aceh? Nyesel iya, ketar-ketir. Takut abang malah naksir sama perempuan lain lagi. Ada gak hambatan-hambatan menjelang nikah nih dari masa lalu, masa lalu abang gitu kan? Mungkin orang-orang yang pernah deket sama dia dulu gitu. Dari kita berdua sebenarnya bukan dari abang Rian doang. Bagaimana? Dari masa lalu, Icis juga ada yang ngajak ketemu. Abang jujur sampai ngeliatin isi chatnya. Terus aku bilang, cobaan nikah padahal dalam hati panas sendiri. Oh, dalam hati kalau bisa digambarin nih. Itu kan lu gak ngeliatin panasnya lu ke dia kan? Tapi kalau misalnya sekarang ibaratnya gak ada abang, gak ada apa. Lu mau ngomong apa, mau ngeceh apa nih? Pas saat diliatin tuh, kata hati lu bilang apa nih? Biar coba kata hati lu ngomong nih. Bisa gak, gak usah kasih tau aku. Mendingan aku gak usah tau. Masih ada gak yang nge-chat kamu, coba-coba hubungin kamu gitu? Yang belum diceritain sama abang? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Icis, terima kasih dateng ke apartemen gue lagi ya. Aku ya, makasih soalnya mau bantuin aku. Iya dong. Bantuin ngerjain aku. Emang kenapa sih, Icis? Balikin gak duitnya apa. Jadi gue nih guys, ini bener-bener kisah nyata guys ya. Jadi Rian, ya abang Rian ini, DP mobil beli mobil ke gue. Satu DP, satu beli, satu beli dua. Satu mau dibayar 4 bulan lagi, yang satu udah dibayar lunas. Gue pikir udah bilang Icis. Belum, gak ngomong-ngomong. Soalnya kemarin kan aku bilang, Abang kita nabung sama-sama buat bayar gedung, buat bayar nikahan, buat berani. Oh iya, oh iya, oh iya gitu. Eh Pat, sampai sini. Mana mau bilang kemarin? Hah? Gitu. Emang kenapa sih gak boleh? Bukan gak boleh om. Jadi sekarang kan mau menjelang pernikahan. Jadi alangkah baiknya kita memprioritaskan dulu yang deket-deket nih. Udah semua ketutup, udah selesai, baru. Tapi itu juga ntar aja. Karena kita prioritas dulu, selesaiin. Yang ini udah pada diem-diem. Nah tuh tuh Rian, 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 Rian. Masih berantem nih. Enggak, gak berantem. Oh gitu tuh gak berantem tadi, berdekat tuh gak berantem tuh? Enggak, enggak. Di luar kamera tadi guys terjadi ya sih, di luar kamera. Enggak, enggak. Enggak, menurut om, om di pihak kau apa di pihak kambang, misalnya kita sudah mau menikah, terus kita misalnya punya rejeki nih, rejekinya untuk menikah dulu atau untuk hobi dulu? Gini, emang harus ada prioritas. Tapi hobi itu juga adalah sebagian dari apa ya? Dari hal yang gak boleh hilang dari hidup kita. Sama saya sekarang gue tanya, lo hobi lo apa? Beli tas. Beli tas? Ya lo mau gak kalau dilarang beli tas sama Rian? Tapi aku enggak. Aku misalnya abang bilang gak boleh, aku gak beli. Terakhir kan abang yang beliin aku tas? Malah abang beliin. Aku seneng kalau diseneng itu. Jadi aku beliin aja emang dia mau. Dari lo gantian beli di mobil. Om, om atas paling cuma di bawah 100 mobil kan di atas 1M. Nih, DP yang tadi, gue balikin yang DP. Tapi yang lo udah bayar lunas, yaudah lo udah lunas. Om juga udah beli mobil lagi kan? Iya. Nyenyum senyum. Yaudah, ntar uang kita cari lagi gampang. Abang harus tidur malam lagi berarti. Atau gini deh, yaudah gak apa-apa deh. Lo kalau misalnya enggak, uangnya gue balikin. Lo gak jadi beliannya sih lo tadi. Apeter acara. Apeter acara yang Mas Demiata lo lunasin. Ya terserah kalau uangnya berlebih. Apeter acara, om ya. Nah sekarang mendingan cowok. Mendingan cowok koleksi. Mobil. Mobil apa cowok koleksi cewek. Aku gak bilang cewek. Aku gak ada bilang ceweknya. Kan yang bilang ceweknya. Mendingan mana? Kenapa kan dia mendingan mana? Ya hobi lah. Kalau orang udah fokus ke hobi. Orang udah gak mikirin yang lain-lain. Itu dia, om. Ya udah, ntar di rumah beli PS aja. Kemarin di PS ngekasih, om. Bukan, om. Masalahnya. Gini, om. Masalahnya kalau aku nge PS. Terkata gak dibuduliin. Cewek egois, kan? Bukan. Kalau siap-siap menegak dengan makhluk yang namanya makhluk egois. Enak aja. Siap-siap menegak siap-siap pun laki-laki ya. Bunda, Astrid. Giliran Netflix, om. Aku gak dibuduliin. Bukan. Sementara, nonton dulu ya. Sama persis. Sama giran gue nih. Gue lagi urusan mobil. Udah kamu urusan mobil terus. Giran Astrid. Udah soal Instagram, TikTok. Iya kan? Nonton Netflix, nonton Korea. Iya. Dia gak peduli. Kadang-kadang kita bilang treat-treat. Cewek kayak gitu. Aku kasih pemahaman ya, om. Kalau misalnya abang main PS nih. Setelah ada nikah nih. Main PS kan serumah. Abang, kita ini yuk. Abang, kita itu yuk. Abang, ini itu. Iya, bentar ya, bentar. Lah, jadi istrinya tuh PS atau aku? Nah, sekarang amba istrinya Netflix atau abang gitu. Misalnya aku nonton nih. Set, nonton film gitu. Ayo kita nonton bareng. Aku mah bisa ngajak bareng. Main PS kan. Aku gak bisa main PS. Banyak gue sekali. Mau cowok ikutin cowok. Boleh. Jadi kemarin aku bisa pemahaman. Oh, pemahaman. Yaudah gini deh. Kamu nonton Netflix, aku main PS. Enggak juga om. Ya, masa terpisah-terpisah. Kan insya Allah halal nanti kan satu kamar. TV, kamar-kamar di iPad. Iya, di iPad. Yaudah, kamu nonton aku main PS sebelah-sebelahan. Nah, gini nih. Ini mau menikah tapi banyak. Ini adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Mau menikah, kita masih belum punya kespahaman. Bukan antara Rijis dan Rian nih. Antara perempuan dan laki-laki yang sudah persepsi. Tapi nih om, sebenarnya yang jadi pemacu utamanya itu bukan di antara berdua. Tapi di orang-orang di luar sana. Misalnya kayak masa lalu aku, kembali menghubungi aku. Masa lalu abang, kembali menghubungi aku. Jadi masalah utamanya itu bukan di kita berut, tapi di luar. Di luar masuk udara. Dan itu namanya cobaan. Cobaan mau nikah. Cobaan, gitu. Emang terjadi, gue juga begitu. Waktu gue mau nikah, hampir gak jadi nikah. Cuma gara-gara kata orang Astrid sama mantannya jalan bareng. Kaya begitu-begitu tuh. Kata orang belum tentu bener. Bener, bener, bener. Jadi ya karena kita berdua udah mau deket nih. Yaudah, bukan dari berdua. Dari berdua mah gak ada masalah kayak cuman. Iya, kecuman gak ada masalah. Gak ada ya, Bang. Gimana kalau kita hipnotis? Enggak, 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 enggak. Abang aja. Enggak pasti dikerjain lagi. Nanti kayak bikin panik. Enggak, enggak, enggak. Kayak bikin panik. Pake isiunya beneran ya? Yang dihipnotis siapa? Kamu. Enggak lah. Enggak. Terakhir episode terakhir aku dihipnotis. Ayo dong. Ini kan dulu kan belum ada dihipnotis. Enggak, enggak, enggak. Abang makan siang yuk, Bang. Tadi kesini katanya nasib perkawinan. Nanti ci, nanti gue kasih hojangan. Gini, gini, gini. Yaudah, iya. Lo percaya kenapa setan gue? Udah, om, om. Gas, om. Oh, tidak bisa. Aku mau fokus. Kata orang kan yang dihipnotis itu kan orang yang gak fokus. Aku mau fokus. Lo tuh fokus ya? Enggak gitu. Enggak akan bisa. Jadi enggak akan bisa dipotis? Enggak akan. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abang, ya kau mah gitu. Bikin gue sih. Enggak. Coba aja, Tuhan. Enggak, 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 enggak. Ini gampang kita ngobrol dulu aja biasa. Iya. Lu jangan gitu. Lo cemburuan gak orangnya? Enggak lah. Yakin gak cemburuan? Yakin. Tanya abang, enggak pernah. Enggak cemburuan sih. Enggak. Enggak cemburuan. Sama sekali gak cemburuan. Enggak tahu, enggak pernah ngukapin. Tapi ya biasa aja. Lo gak peduli kalau ada cewek yang naksir abang. Bukan, enggak peduli. Tapi sejauh ini belum pernah terlihat. Paling yang terakhirnya aku ceritain tadi yang tiba-tiba masa lo kembali lagi itu paling yang yaudah cuekin anjing. Tapi begitu doang, biasa aja gitu. Iya, yaudah cuekin aja cobaan, yaudah cuekin aja gitu. Dan lo orangnya gak bisa di notice sih? Enggak. Ini terakhir di tape down. Yang terakhir aku malu tahu. Kamu gak usah nonton deh yang terakhir. Jangan. Om, om jangan aneh-aneh. Eh simpen tahu, simpen tahu. Simpen tahu. Yaudah gak bisa nih. Gitu dong. Bener ya. Tidur. Ria Ricis, dengarkan kata-kata saya. Katakan apa yang ingin Ricis katakan. Dan jangan katakan jika Ricis tidak ingin mengatakan. Tapi kejujuran adalah suatu hal yang baik dan penting. Ricis, sudah berhubungan dengan Rian berapa lama? Dari Juli. Juli. Oke. Itu sama Rian tuh kamu love at the first sight? Apa ada prosesnya? Apa gimana nih? Waktu pertama ketemu, udah suka tapi gak ngomong malu. Pertama ketemu tuh lo suka? Tapi suka liatnya aja. Apa yang pertama kali? First impression lo sama Rian apa yang bikin lo suka? Orangnya sopan banget. Terus ada jiwa pemimpin. Oke, jiwa pemimpin terus? Tapi gak berani ngomong. Jadi kalau ditanya, Bilangnya sukanya waktu terakhir ketemu di Aceh hari keempat. Oh, jadi bilangnya suka waktu ketemu hari keempat. Padahal dari hari pertama udah langsung suka tuh? Udah, tapi suka biasa aja. Itu lo diem aja apa ngomong sama tim lo? Apa sama temen lo? Enggak, gak ada yang tahu. Simpen sendiri tuh? Iya. Oke, nah terus hari keempat itu yang bilang suka lo apa abang? Abang duluan yang nembak. Tapi aku tolak. Oh, tuh, tuh, tuh. Lo suka dari awal abang nembak lo tolak. Lagi mana ceritanya sih? Karena biasanya kalau aku suka orang, orang yang gak suka balik. Jadi mendingan aku simpen sendiri aja. Biar gak sakit hati. Padahal lo suka banget pada saat itu tuh? Iya, tapi gak mau nyampein. Jadi berharap kalau pulang yaudah lupain aja. Tapi malah abang nembak. Terus pas ditolak dia kayak apa tuh sifatnya? Eh, itu reaksinya. Aku pancing, aku kasih kode. Kalau emang serius ke Jakarta aja. Jadi aku pasrah kalau emang abang ke Jakarta. Insya Allah berjodoh. Kalau enggak ya diusahain. Dan ternyata dia datang? Alhamdulillah datang langsung ngelamar. Berapa saat setelah itu? Kurang lebih tiga mingguan. Apa rasanya, Cis? Senang. Soalnya terakhir pesan papa bilang. Semoga dapet yang bener-bener tulus, sayang. Enggak main-main. Waktu lo pulang ke Jakarta dari Aceh. Lo kan sempat nolak dia secara halus gitu ya. Dan mancing dia kalau berani datang ke Jakarta. Lo kangen gak pada saat itu? Maksudnya sebenarnya deg-degan gak? Deg-degan. Tadinya mau terima aja. Tapi kalau terima LDR. Jadi ditolak aja. Supaya abang kejar lagi ke Jakarta. Sempet nyesel gak waktu lo nolak dia waktu di Aceh? Nyesel iya. Ketar-ketir. Takut apa loh itu? Takut. Takut gak ketemu lagi. Takut abang malah naksir sama perempuan lain lagi. Nah pas lo pulang ke Jakarta masih berhubungan telepon-teleponan apa sempat ada jarak? Alhamdulillah masih berhubungan telepon, video call. Jadi ketar-ketir tuh? Iya. Oke. Nah terus sampai akhirnya dia datang, lo perasaannya itu ibaratnya kalau digambarkan seperti apa? Taman Bunga yang cantik jadi indah banget perasaannya waktu itu, senang. Tapi lo pendam sendiri tuh? Iya. Di depan dia lo kelihatan banget gembira apa? Biasa aja. Padahal happy banget? Iya. Abang Rian gak boleh tahu kalau aku senang banget waktu itu. Kenapa? Nanti GR. Kok nanti GR? Kok jadi lo gak mau dia GR? Gak mau. Nah lo kan lo sebenernya cemburuan gak sih? Sebenernya iya, tapi gak pernah ngomong. Oh gitu? Kenapa lo gak pernah ngomong? Lo tadi bilang sama gue kadangnya gak cemburuan. Lo enggak. Nggak, maksud lo santai aja gak ada pindah yang begitu-begitu? Iya, kalau misalnya aku cemburu berarti nanti aku gak pede kelihatannya. Padahal lo orangnya cemburuan? Iya, waktu itu pernah jalan ke mall. Ada cewek liatin abang Rian. Iya. Dari ujung kaki, ujung pala. Oke, ada orang ngeliatin dari ujung kepala, ujung kaki terus? Iya, dari timur ke barat, dari jauh banget. Abang Rian mah waktu itu emang liatin aku aja. Terus aku pelototin orangnya. Terus? Terus abis aku pelototin orangnya udah gak liat lagi. Terus yaudah akhirnya aku dekat abang Rian jalannya. Terus lo ngomong gak sama Rian tuh? Enggak. Rian juga gak nanya? Enggak. Tapi Rian ngeliat gak waktu lo melototin itu cewek? Enggak, karena aku buang muka. Aku di sebelah kirinya abang waktu itu. Terus aku ngadep ke kiri lagi, jadi abang gak liat. Mungkin dikirain aku cuma liat barang-barang di mall. Padahal lo gedek banget tempat itu cewek ngeliatin dia ya? Nah, pertanyaannya nih, ada gak hambatan-hambatan menjelang nikah nih dari masa lalu-masa lalu abang gitu kan? Mungkin orang-orang yang pernah dekat sama dia dulu gitu. Dari kita berdua sebenarnya bukan dari abang Rian doang. Bagaimana? Dari masa lalu ICIS juga ada yang ngajak ketemu. Tapi itu aku juga udah cerita ke abang. Dari abang juga ada. Abang ceritanya apa ke kamu? Abang jujur sampai ngeliatin isi chatnya. Terus aku bilang, Cobaan nikah, padahal dalam hati panas sendiri. Oh, dalam hati kalau bisa digambarin nih. Itu kan lo gak ngeliatin panasnya lo ke dia kan? Tapi kalau misalnya sekarang ibaratnya gak ada abang, gak ada apa. Lo mau ngomong apa, mau ngoceh apa nih? Pas diliatin tuh kata hati lo bilang apa nih? Ini biar coba kata hati lo ngomong nih. Bisa gak, gak usah kasih tau aku. Bendingan aku gak usah tau. Dan apa yang lo rasakan saat dia ngeliat isi chatnya gitu? Sebenernya cemburu tapi gak pernah ngomong. Tapi biasanya kalau cemburu abang tanya. Iya. Aku salah apa. Tapi aku bilang, enggak kok. Gitu aja. Jadi lo kalau cemburu lo lebih cenderung kediem ke dia gitu? Iya. Tapi lo gak ngaku? Enggak mau. Abang mau nanya apa? Abang mau nanya apa? Selanmari masih ada gak yang masih chat-chat lagi atau menelepon? Oke. Masih ada gak yang chat-chat kamu, coba-coba hubungin kamu gitu? Yang belum diceritain sama abang? Ada. Oh ada. Tapi aku gak gubris. Ini apa nih? Orang yang pernah deket? Apa mantan? Terakhir di DM aja. Karena kan kalau nomor handphone aku seminggu sekali ganti. Oh iya, iya. Terus? Jadi di DM ada beberapa, tapi aku bilang udah mau nikah, jangan ganggu ya. Di DM tentang apa bilangnya? Diajak mau ketemu, mau main ke rumah, mau ketemu keluarga. Tapi aku bilang gak boleh, udah ada calon suami. Oh jadi dia ngedm lo malah bilang mau ke rumah, mau serius gitu? Iya. Ini siapa nih? Ada orang di masa lalu. Mantan atau orang yang pernah deketin kamu aja? Pernah deket aja. Wow. Kenapa kira-kira menurut lo? Mungkin dia nyesel. Karena aku cantik. Oh gitu ya. Jadi lo gak cerita Marian kenapa nih? Gak mau. Jadi mendingan abang gak usah tau, tapi aku bisa jaga diri. Yang mending lo bisa jaga diri ya. Kira-kira kalau abang sampe tau orang tadi, lo kasih tau dia bakal cemburu gak tuh? Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Karena yang aku lihat abang juga gak pernah cemburu. Karena abang merasa dia udah menang. Dan aku selalu yakinin abang bahwa abang memang yang terbaik buat aku sekarang. Nah, masalah ganti lo buat lo. Kenapa sih setiap minggu, setiap bulan suka ganti-ganti nomor handphone? Males, suka ada yang whatsappin. Takutnya ada yang salah paham atau gimana. Jadi aku ganti nomor. Emang gak suka whatsappan juga. Eh, lo kan sering banget bikin konten mermet Putri Duyung. Tapi ada alasan sendiri gak sih lo sama Putri Duyung? Lo apa sih, kenapa gitu? Aku pengen jadi ikan. Lo pengen jadi ikan maksudnya? Aku pengen banget jadi ikan. Hah? Kenapa tuh? Aku juga nganggep diri aku ikan sampai aku gak makan ikan. Oh tuh, jadi lo gak makan ikan gara-gara lo nganggep diri dulu ikan? Jadi aku gak mau makan temen satu spesies. Kalau dikasih lauk ikan, aku mending makan yang lain aja. Aku kasihian sama ikan. Kenapa pengen jadi ikan? Ikan cantik hidupnya di laut. Lihat karang. Ekornya cantik. Jadi nanti kalau insya Allah masuk surga juga aku minta jadi mermet aja. Oke, kalau misalnya andai kata lo masuk surga minta jadi mermet. Tapi mermet itu udah dipakai orang lain. Jenis ikan apa yang kira-kira selain Putri Duyung lo pengen jadi dia? Ikan cere. Ikan cere? Iya. Kenapa ikan cere? Kecil. Oh ikan cere kecil? Kenapa dia pengen jadi ikan cere? Karena badannya kecil, temennya banyak. Jadi bisa kemana aja gak kelihatan orang. Aku gak suka dilihat banyak temen-temen yang lain. Oke, terus sekarang gue tanya sama lo. Lo kenapa Rian itu gak pernah diizinin atau mungkin lo gak suka dia main-main beli-beli mobil antik gitu? Sebenernya boleh. Tapi nanti aja biar sekarang fokus ke pernikahan. Soalnya Richie seliat tiap hari abang kerja sampai malam dari pagi sampai malam buat ngumpulin uang. Buat nikah. Jadi kalau sekarang uang dipakai mobil sayang-sayang. Nah sekarang gini, ada gak hal yang ingin lo sampaikan sama Rian yang selama ini lo belum pernah katakan sama dia? Semuanya udah. Soalnya aku orangnya terbuka. Abang juga terbuka. Tapi lo bahagia akan nikah sama dia? Bahagia banget. Kadang sholat sampai bersyukur, sampai nangis. Karena Allah titipin abang Rian ke Richie. Papa juga pasti seneng banget. Richie bahagia banget sekarang. Abang gak pernah bikin Richie sedih. Gak pernah bikin khawatir. Ingat gak Cinta pernah main ke rumah Richie waktu itu dan dia sempat ngomong, ini di konten Richie sepat lima bulan yang lalu ya. Kak Richie katanya bakal dilamar dan nikah sama orang akhir tahun ini. Ternyata kejadian. Pernah kepikiran gak kok kebetulan banget dia gitu? Sama sekali gak pernah karena juga abang tiba-tiba datang di kehidupan Richie. Walaupun dari Januari, tapi Richie baru gubrisnya tengah Juli. Nah sekarang gini terakhir Cis. Papa pernah ngomong gak soal, almarhum Papa pernah ngomong gak soal jodoh Richie atau pengen Richie siper menikah? Papa bilangnya justru jangan terlalu terburu-buru dulu. Soalnya biar Papa bisa kenal, tapi ternyata Papa udah pulang duluan. Terus pesan Papa terakhir, kalau misalnya udah yakin, gak apa-apa langsung. Semoga bisa dapet yang bisa jagain, yang bisa bikin bahagia. Dan lo yakin sama? Yakin banget. Yakin banget. Richie sedengarkan kata-kata gue. Jangan pedulikan apa yang orang katakan tentang pasanganmu. Karena kita harus lebih percaya dengan apa yang keluar dari mulut pasangan kita sendiri. Dan ingat cobaan nikah itu akan lebih banyak dibanding saat sebelum menikah. Karena menjelang nikah itu pasti akan ada omongan kanan-kiri, kanan-kiri dari orang-orang yang tidak ingin kita bahagia. Dan intinya adalah, satu pesan saya juga, bahwa Richie harus berbahagia dengan Rian. Dan saat nanti nikah, cowok itu, tenang gue belanian, cowok itu akan punya hobi. Dan walaupun hobi itu tidak sesuai dengan keinginan Richie, cobalah untuk mengerti. Jadi kasihlah kesempatan untuk suami kita untuk menjalankan hobinya. Yaudah, kalau begitu, dengarkan kata-kata saya, tarik napasnya dalam hidung. Luarkan di mulut, dan 1, 2, 3, bangun. Mantuk ya. Ini yang mati di minggu. Tadi tadi lo di minggu, bro. Cheers, lu gak cemburuan sama Rian? Enggak. Materi ditanyain. Enggak ya? Tama sekali enggak ya? Oh, ngantuk ya. Gak cemburuan? Enggak. Ngantuk banget. Jan, emang dulu lo pernah ditolak dia? Waktu awal-awal? Ditolak. Ditolak. Oh iya, dulu. Eh, tapi ada fun fact, Om. Apa? Fun fact-nya kan aku pertama nolak abang kan waktu itu. Ala-ala. Terus abis itu pernah tuh, bulan apa yang kamu pake cincin hitam gitu ya? Pake cincin hitam itu bulan apa sih? Bulan Juni. Enggak, belum. Jadi abang kan Januari, abang coba masuk ke kehidupan aku. Tapi kan aku cuekin. Oh, Januari sempet masuk? Tapi gak ketemu, belum ketemu tuh? Belum, kan ketemu yang Juli cuekin. Terus tiba-tiba di antara Januari sampai Juni itu kan aku gak mau gue beli sendiri. Tapi ada satu momen di mana dia nyetir. Tapi pake cincin. Cincin di sebelah kiri ya? Tapi cincin hitam. Nah, aku kan kepalang yang udah... Kok dia deketin gue, tapi dia udah punya cewek sih? Jadi aku tanya, kamu udah punya pacar? Panik juga sendiri gitu. Enggak kok, ini cuma beli sendiri gitu. Asli mah, yaudah aja gitu. Terus kalau lo nolak Rian, lo gak takut dia kehilangan diri? Enggak. Karena aku yakin, yaudah kalau misalnya jodoh pasti balik. Tapi yaudah aja gitu, gak yang dipaksa gimana banget. Oh gitu. Kalau misalnya nih, lo sama Rian jalan di mall atau dimana, ada cewek yang layan diri, lo cuek atau gak? Gak, gak peduli. Enggak. Sudah banget. Sudah banget, tapi ya jadi kunci dari hubungan kalian adalah jangan percaya sama pasangan, jangan terlalu cemburu gitu ya? Betul. Kalau misalnya kita cemburu, karena kita gak yakin sama diri kita sendiri, kita gak percaya diri, guys. Jadi kita harus menjadi perempuan yang percaya diri, yakin bahwa kita menjadi yang terbaik untuk dia. Ingat, kalau misalnya kita cemburu, karena kita gak yakin sama diri. Betul. Bener ya? Bener. Gantian ya? Gantian ya? Gantian apa? Aduh. Gantian apa? Gantian. Gantian apa? Gantian apa? Gantian apa? Ah iya la. Aku mah mau. Gantian apa dia parojoin, deh dibikin pangin. Enggak. Tapi ini tidak akan terjadi apa-apa, abang. Percaya sama aku. Ini teman baik aku. Jadi gak akan terjadi apa-apa. Oke. Aku senang banget sih kalau dia bikin ini. Gini dong dari tadi. Gantian apa-apa yang tadi. Iya sih. Cemu tadi aku coba untuk ginotis gak ada. Gantian. Tadi aku ngantuk dikit saja. Tapi aku biarkan ketiduran di sini. Aku ngobrol sama Rian ya. Eh, dengat disini. Yan, tapi lo hobi-mobil ya? Hobi ya om. Gak apa-apa kalau aku mau ngasih aja. Ngasih ya, ngasih aja. Oke. Sekarang gini, lo ada gak selain sama gue yang tadi DP gitu ya, ada gak lo beli-beli mobil di tempat lain? Oh gak ada om. Gak ada. Sama om aja. Mobil om juga keren-keren. Jadi sama om aja. Lo gak cemburuan sama Jis? Cemburuan enggak. Gak pernah. Kenapa? Ya karena mungkin udah ada ikatan jadi gak terlalu takut. Pasangan yang saling gak pernah cemburu, saling percaya. Tapi kan kata orang, kalau misalnya gak cemburu, gak sayang juga. Kita tuh gak cemburu karena kita saling percaya. Betul. Bukan karena gak cemburu berarti gak sayang, bukan kan? Ya, sayang banget. Kamu sayang gak sama aku? Sayang dong. Oh sayang. Gemas kan? Makanya adalah pasangan yang tidak pernah cemburuan. Ya, cemburuan kali. Cuman gak usah menunjukkan orang. Jangan. Jangan membarang-membarang. Enggak. Oke. Tarik nafasnya dalam hidung. Santai. Santai. Terus hari keempat lu nembak dia tuh? Iya om. Gimana bilang itu? Di saat dia mau balik ke Jakarta, aku bilang, aku gak harus kontak sama kamu. Enggak kamu serius sama aku untuk kedepannya. Terus ternyata jawaban dia dia menolak gitu? Dia menolak om dan dia bilang, aku tunggu kamu di Jakarta ya. Iya. Dan aku nangis om. Nangis? Gemas. Gemas. Kan aku bangga. Oh gitu ya. Tadi emang cinta banget sama aku gitu. Kan bangga kan cewek-cewek. Iya. Ternyata ya lo coi dan cinta banget sama aku. Sampai dia nangis gitu.